Halo guys, ketemu lagi dengan channel gue, Jekla Kali ini kita akan mengoperasikan panel hidran atau caranya ya Cara pengoperasian panel hidran Oke, dengan Bapak Iman, itu yang di belakang Ya, yang tau pengoperasiannya, oke Kita langsung tanya-tanya aja cara pengoperasiannya di mana, oke Nah, ini dengan Bapak Iman ya Bapak Iman dari PT. Nyutri Pindo Utama Sekarang kita mau, kita mau cara pengoperasian hidran dari diesel pump sama jokipamp Ini jokipamp, ini namanya jokipamp ya Ini diesel pump Ini diesel pump Oke, ini panelnya Ini panel diesel pump Ini panel jokipamp Guys, ini yang di atas panel diesel pump ya Nah, ini panel jokipamp Mungkin paham kontrol Cara pengoperasiannya Ini kan Kita bikin otomatik Ini bikin otomatik Jadi kalau tepanan air berkurang Si jokip akan Pekerja Pada tepanan 6 bar 6 bar dia, 6 bar kurang dia akan bekerja Ini 4 bar kurang dia akan bekerja Kita, acuan indikatornya ada di Ini acuan indikatornya ya Nah, jadi di Ini diesel pump, ini jokipamp Suitnya ada di sini Ini suitnya di Diesel pump Ini jokipamp Oke Selain otomatis Kita juga bisa manual Nah, baiklah kita baik Ini manualnya Kita tinggal geser selektor Ini geser selektor Kalau diesel paham Kita tekan ini Ini akan nyala Itu cara manual ya Cara manual Mati-nya Kita lihat teman ini Untuk manual ya Kalau dicekinkan sama Ini masih Nyalain Nyalain ya Oke Oke Kita balikin lagi Cara ketiga Dia dari panel sini Ini Apa juga panelnya guys Nah, ini panel buat engine Nyalainnya ke sini Tanah Router Nyalainnya ke sini Kalian ke kanan Kalian ke kanan Mati-nya ke diri Ini buat Ini ya Buat Mengerak Telenoidnya Kalau apa Karena buat Starter Sekarang kita cek Panelnya Nah, ini Panelnya guys Dalamnya ya Ini ada charger 24V 24V 5A Ini buat backup Ke baterai Ini Api ya Baterai itu Ya Api itu Nggak coba Tepuk Lalu ada MCB Ini MCB Buat Kejoki pump Buat ini Ini Buat Ke baterai Dari sini Dari sini Ini 24V Ini 2 MCB Buat ke sini MCB2 ini Ini Pius Buat RST Buat ini Jadi Tiga pas Dunia Joketannya Ini Relay buat Cresor switch Jadi Kalau tekanan turun Dia akan Active Relay itu Buat Bantu ya Buat Temer Ini Ini Relay Engine Jadi Kalau Mesin hidup Relay ini Akan Bekerja Ini Temer Relay Engine On Ini Kalau Engine On Temer Ini Akan Jalan Ini Engine Terbalik Ini Engine Off Ini Engine On Jadi Engine Off Dia akan Bekerja Engine On Dia akan Bekerja Ini Buster Ya Buat Alarm Teman Kurang Tapi Mesin Tidak Jalan Kalau Disini Ada MCB3 Pas Ini Ada Kontaktor Buat Kontak Jokit Palm Ini Ada Temer Delay Buat Tau Clean Ini Relay Suit Gotakan Air Lalu Disini Ada Panel Terminal Block Buat Koneksi Ke Instalasi Itu Kalau Ada Selahkan Di Tempat Kalian Atau Di Fabrik Karena Ada Masalah Bisa Ikuti Terje Kalau Sama Panel Oke 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 Sini Juga Banyak Palep Ini Palep Yang Dari Joki Ini Dari Joki Buat Ke Atas Ini Buat Nisi Ke Instalasi Instalasi Ini Palep Dari Engine Ke Instalasi Kalau Yang Sana Palep Utama Itu Palep Utama Yang Instalasi Ke Hidran Pilar Hidran Yang Diluar Untuk Sirkulasi Jadi Di bawah Kaki Kita Ini Ada Tengki Tengki Kalau Membuatan Ini Buat Alirin Ke Bawa Jadi Kalau Misalnya Mau Cirkulasi Kita Nggak Usah Repot Repot Keluar Ya Nggak Usah Buka Hidran Sumpah Maka Kita Cuman Sendiri Jadi Cuma Air Main Di Kita Lihat Kapasitas Tengkinya Oke Memang Nah Ini Tengkinya Tengkinya Sangat luas Tengkinya 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 Ini Dengan Sumpah Kompanya Pake Model Plain Packing Pake Plain Packing Kalau Ya Oke Ini Jockey Ini Jockey Bukan Itu Ini Pompa ini yang buat ngejaga tekanan dia jadi tekanan ini berasa suit ini dijaga sama ini lalu pengisian dari kolam kita ambil dari pompa ini ini buat gisi kalau kolam kosong ya oke mungkin itu ya rangkaian pompa terangkan instalasi hidran yang biasa ada di pabrik-pabrik besar seperti inilah rangkaiannya mungkin ada yang lebih banyak lagi yang kayak lebih rumit lagi rumit cuma ini kayaknya lebih lebih sederhana aja oke oke segitu dulu mungkin kalau ada yang mau tanya atau komen silahkan di kolom komentar aja selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati